Bismillahirrahmanirrahim.com Yang pertama kita akan mengukur lebar dasar statif. Dan kita kunci. Di sini kita akan membaca. Dan di sini kita mendapatkan angka nilai 3,6. Selanjutnya kita akan mencari yang sejajar. Di skala baut dengan atas ini 1. Ya baik teman-teman. Yang sejajar adalah nilai 2. Jadi kita di sini dapat ditulis. Lebar dari dasar statif tersebut. Adalah 3,62. Selanjutnya kita akan mengukur diameter lubang. Dan selanjutnya kita akan mengukur diameter lubang. Diameter lubang juga dapat. Ini adalah lubang dasar statif. Kita sekurus. Di sini. Sini akarnya adalah 1,4. Dan yang sejajar ada nilai 4. Jadi dapat ditulis 1,44. Yang ini di sini. 1,44. Dan selanjutnya kita akan mengukur kedalaman lubang. Kedalaman lubang dasar statif. Statif seperti ini. Sini. Baik, baik. Baik, baik. Di sini adalah nilainya 2,3. Dan yang sejajar nilai. Dan selanjutnya adalah nilai 7. Sejajar di sini. Jadi kita dapat ditulis. Tengah nangka 2,37. 2,37. 2,37. Siko. Dan selanjutnya kita akan mengukur diameter batang statif. Ini merupakan batang statif. Dan kita akan mengukur batangnya. Dan nilai di sini adalah 0,8. Dan nilai sejajarnya. Ini 2 ya. Sejajar. Tadi kita dapat ditulis dengan 0,82. Ya, 0,82. Dan di sini. Ini kita sembarang. Di sini diminta untuk menguji percobaannya sebanyak 5 kali. Dan ditulis rata-ratanya. Berarti kita akan mengulanginya sampai 5 kali. Dan inilah hasil percobaan kita. Yang telah berulang sebanyak 5 kali. Hasilnya beda-beda ya. Kawan-kawan. Dan di sini kita akan. Ngitung rata-rata. Jadi rata-rata ini seluruhnya. Yang pertama, 3,62. Ditambah 3,69. Ditambah 3,61. Ditambah 3,6. Ditambah 3,60. Hasilnya ini ya. Dibagi 5. Dan ini hasilnya. Rata-rata. Di rata-rata lebar. Dastar statif. Adalah 3,636. Dan seterusnya. Ini juga tinggal ditambahkan. Lalu dibagi. Yalah hasil perhitungan kami tadi. Dengan hasil rata-rata ini. Selanjutnya kita akan. Yang perhitungan. Penyimpangan mengukuran dasar statif. Di sini rumpusnya delta L. Sama dengan. L rata-rata. Dikurang L. Jadi di sini kita dapat. Dengan rumpus tersebut kita dapat hitung. Dengan rata-ratanya. 3,636. Dikurang. Lebar. Yang pertama kita. Adalah 3,62. Nah. Di sini kita dapatkan hasil. 0,016. Kita tulis di sini. 0,016. Dan yang kedua juga. Seperti tadi. Dengan lebar rata-rata. 3,636. Dikurang. 3,69. Hasilnya negatif ya. Hasilnya negatif. Negatif 0,054. Inilah hasil. Rata-rata penyimpanan. Lebar rata. Di sini. Di sini. Semua jumlahnya. Rata-rata semua jumlahnya. Jumlah banget. Dan ini sangat bagus. Sempurna. Masa Tati. Bersama-rata. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim